Akhirnya dia mulai untuk belajar gitu loh, terus mungkin dia nanya-nanya juga sama orang tuanya Atau mungkin sama teman-teman yang udah nikah, gimana sih caranya ngelayanin suami gitu loh Hal-hal yang seperti itu loh, tapi kita berdua kayak sama-sama kayak ngejalan ini kita berdua enjoy banget gitu loh Kayak hal-hal kecil kayaknya, bener-bener kita jalanin banget serius Terkait ngomongan ada menunda dulu atau sedikasihnya? Kita sedikasihnya aja, kita gak mau nunggu, gak mau nunda, kalau misalnya memang udah dapet ya Alhamdulillah Ada bulan mandu kemana itu rencana ribu? Dia sih pengennya ke Eropa, tadi Eropa sama Jepang, cuman pas ke Jepang kan cuma bisa di bulan April bagusnya Karena pada saat Sakura doang kan disitu, gak bisa akhir tahun atau karena dingin Nah Eropa mungkin kita bakalan coba akhir tahun, tapi kemarin kita gak sempet karena banyak kerjaan juga Dan akhirnya kita kayak cuma ke Bali doang Ke Bali seminggu Ke Bali seminggu Semana keseruan? Bulan madunya seru banget karena waktu itu kita bukan cuman kayak nongkr-nongkrong di hotel gitu doang gitu loh Kita bener-bener kayak ke Nusa Lembungannya Terus udah gitu, kita kan naik ferry lagi kan, naik perahu lagi ke Nusa Lembungannya Terus udah dari Nusa Lembungan kita ke Ceningan, terus kita ke Nusa Penida gitu loh Jadi kita honeymoonnya tuh bener-bener kayak lebih kayak explore aja gitu loh Jadi selalu kita naik motor, muter-muter Tengah 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 Tengah